Guys, kalau udah pernah dengar tentang pasar perawan belum? Jadi di pasar ini para perempuan akan dipajang oleh keluarga atau orang tuanya dengan harapan ada pembeli yang akan membelinya dan menikahinya suatu saat nanti. Yaps, pasar ini unik banget. Setahu kita ya kan pasar itu adalah tempat jual-beli makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga, mainan, dan lain-lain. Tapi di negara Bulgaria ini ada pasar unik yaitu pasar perawan atau orang juga sering menyebutnya pasar pengantin. Dimana ini adalah salah satu tradisi unik di negara Bulgaria sebagai salah satu ajang mencari jodoh. Nah tentunya di video kita kali ini kita akan membahas pasar perawan atau pasar pengantin dari negara Bulgaria. Oh iya sebelumnya buat yang belum kenal, kenalin nama aku Suhaidi Firdaus. Di channel ini biasanya aku membahas tentang budaya-budaya unik, tingkah laku manusia, kejadian-kejadian aneh yang ada di dunia ini. So buat kalian yang mungkin tertarik silahkan subscribe. Atau kalau cuma mau mampir aja gak masalah. Yuk kita lanjut. Gypsy Brides Market atau yang sering disebut pasar pengantin atau pasar perawan. Ini adalah sebuah pasar muda-mudi yang ingin menemukan jodohnya. Dengan cara si laki-laki atau calon prianya membeli langsung perempuan calon idamannya dari orang tua atau keluarganya. Dengan harga yang bervariasi tergantung dari produknya mungkin ya. Hmm ada harga, ada kualitas. Nah berdasarkan dari sumber yang aku baca, ternyata pasar perawan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Milik 18.000 komunitas semi nomaden Roma yang berpindah ke Bulgaria atau yang sering dikenal Kalaizi. Dan mereka punya tradisi unik ini yaitu pasar perawan. Oke disclaimer dulu. Jadi pasar perawan yang sudah berdiri ratusan tahun ini bukan seperti pasar gelap yang menjual wanita-wanita yang habis diculik lalu dibeli oleh bos-bos mafia. Seperti di film-film, bukan seperti itu. Tapi pasar ini adalah seperti pasar pada umumnya. Hanya saja yang dijual produknya adalah manusia atau wanita perawan. Jadi para perempuan yang sudah saatnya menikah akan datang dengan sengaja bersama orang tua atau keluarganya ke pasar perawan yang diadakan di kota Stara Zagora, Bulgaria. Dan harapan mereka akan mendapatkan jodoh yang akan mendampingi seumur hidup mereka. Begitupun juga si laki-laki akan datang ke pasar tersebut dengan cara membawa uang yang banyak supaya bisa memilih-milih wanita yang ingin ia dapatkan. Tapi dengan konsep pasar perawan yang diterapkan di negara Bulgaria ini sempat memberikan kontroversi antara masyarakat. Banyak yang kontra dan banyak juga yang pro. Alasannya karena sistem yang dipakai di pasar ini seolah-olah merendahkan atau melecehkan si wanita. Ya wajar aja ya kan karena seperti barang jualan di pasar pada umumnya. Tapi di sisi lain bagi mereka yang menjual anaknya, hal ini biasa-biasa saja atau fine-fine saja. Karena ini adalah tradisi ratusan tahun oleh mereka sendiri. Dan juga orang-orang yang mengikuti ajang ini biasanya tergolong dalam kategori miskin. So bagi mereka ini gak masalah dan mereka tetap melanjutkan tradisi unik ini. Nah jadi prosesnya untuk menemukan jodoh di pasar perawan ini ada tahapan-tahapan atau acaranya guys. Pertama-tama para perempuannya akan mengenakan pakaian dan juga make up yang bagus. Dan harapan mereka akan terlihat lebih cantik, anggun, elegan, memberikan aura yang positif bagi mereka yang ingin membelinya. Nah sedangkan para pria atau para calon pembelinya akan berkeliling pasar dulu. Melihat-lihat produk-produk yang mungkin ingin dibeli mereka. Hmm, tinggal ingat dulu ya perempuan yang ini atau perempuan yang ini. Nah di acara pasar perawan ini diawali dengan tarian khusus sambil diiringi lagu-lagu musik pop khas Gipsy. Posisi menarinya pun juga dipisah antara laki-laki dan juga perempuan. Tapi dalam beberapa gerakan tarian, mereka akan diselahkan untuk bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Sebelum itu juga mereka akan saling berkenalan. Tapi di sisi lain, para orang tua akan menyaksikan di luar arena tarian. Nah setelah acara menari selesai, barulah para laki akan menghampiri calon perempuan yang ingin mereka beli. Nah dari sinilah mereka akan tawar-menawar dan menentukan harga jual si perempuan yang ingin dibeli. Nah disini sangat menguntungkan bagi laki-laki kaya raya karena bagi mereka harga berapapun yang dilemparkan oleh keluarga perempuan, mereka sanggup membelinya. Untuk harganya pun juga bervariasi. Tapi menurut sumber yang aku temukan, harga gadis-gadis muda kisaran rata-rata di 2200 pound sterling sampai 4300 pound sterling. Nah kalau dirupiahkan kira-kira antara 40 jutaan sampai 79 juta rupiah. Tapi ada juga sumber lain mengatakan, harga mereka antara 7500 sampai 11300 USD, itu sih kalau dirupiahkan bisa sekitar 100 jutaan. Berdasarkan inflasi rupiah saat video ini di tag guys, pokoknya harganya bervariasi tergantung dari kualitas. Oh ya ternyata di pasar perawan ini bukan cuma yang perawan atau gadis yang sudah tidak perawan pun juga ada yang dijual disini. Tapi jelas harganya akan lebih murah ketimbang dari perempuan-perempuan yang masih perawan. Kalian pun harganya sudah cocok, tapi yang akhirnya memutuskan untuk bisa dibeli adalah keluarga si perempuan juga. Dan uangnya pun juga akan digunakan untuk keperluan dari pihak si perempuan. Nah mungkin kalau di Indonesia sini mirip seperti jujuran mungkin ya. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira kalau seandainya pasar perawan ini ada di Indonesia, kira-kira kalian mau datang dan mau beli nggak? Untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, kira-kira kalian mau dijual nggak disana? Coba dong aku mau dengar tentang pasar perawan menurut pandangan kalian. Tulis di komentar. Terima kasih yang sudah nonton. See you in the next video. Jangan lupa di subscribe.